Artverb 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 terbagi atas 5 bagian Yang pertama, Artverb of Lens Yang kedua, Artverb of Time Yang ketiga, Artverb of Manner Yang keempat, Artverb of Forensi Yang kelima, Artverb of Propos Nah, yang pertama adalah Artverb of Plans Apa yang dimaksud dengan Artverb of Plans? Artverb of Plans merupakan kata keterangan yang menunjukkan tempat Umumnya, Artverb of Plans terletak di ujung suatu kalimat Contohnya, here di sini, there di sana, bob di atas, way jauh, below di bawah Lalu contoh kalimatnya They wanted for here Mereka menunggu saya di sana Please bring that book here Tolong bawa buku itu ke sini I sure heard everywhere but I could find him Saya mencari kemana-mana Tetapi saya tidak dapat menemukannya Lalu, Artverb yang kedua adalah Artverb of Time Nah, apa yang dimaksud dengan Artverb of Time? Artverb of Time merupakan kata yang menyatakan keterangan waktu dalam sebuah kalimat Contohnya, now, sekarang, today, hari ini, later, nanti, phone, segera, yesterday, kemarin Contoh kalimatnya yaitu I have to go to school now Aku harus pergi ke sekolah sekarang Don't worry, she will take to you later Jangan khawatir, dia akan berbicara padamu nanti Finish your job, Sloan Selesaikan pekerjaanmu segera Lalu, yang ketiga adalah Artverb of Manor Nah, apa yang dimaksud dengan Artverb of Manor? Artverb of Manor merupakan kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan cara suatu kegiatan dilakukan atau peristiwa terjadi Sederhananya, jika kita ditanya bagaimana tulisan dari catatan yang kamu pinjam Pasti kita akan menjawab ditulis secara rapi Secara rapi, inilah yang kita sebut sebagai keterangan cara atau Artverb of Manor Dalam bahasa Inggris, kita menambahkan akhiran li dalam kata sifat atau kata kerja Untuk mengubahnya menjadi keterangan cara Contohnya, happy diubah menjadi happily Slow diubah menjadi slowly Careful diubah menjadi carefully Dan, I shouldn't Contoh kalimatnya, yaitu The teacher does not speak clearly I can't understand him Sang guru tidak berbicara dengan jelas Saya tidak bisa memahaminya Thank you for coming Karina said happily Terima kasih sudah datang Ucap Karina sedang dengan senang If it rains, you must go back home Jika hujan, maka kamu harus segera pulang Lalu yang keempat adalah Artverb of Frequency Apa yang dimaksud dengan Artverb of Frequency? Artverb of Frequency merupakan sebuah kata keterangan Yang menerangkan frekuensi atau intensitas dari sebuah kegiatan yang dilakukan atau yang sedang terjadi Secara garis besar, Artverb of Frequency terbagi menjadi dua Yaitu Artverb of Definited Frequency dan juga Artverb of Indefinity Frequency How often, how frequently, how frequently, dan how many times dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan terkait Artverb of Frequency Contoh kalimatnya They often come to my house Mereka sering datang ke rumahku I always wake up at 5.00 am Aku selalu bangun tidur pukul 5.00 pagi She reads a letter for her best friend, twins, a month Dia menulis surat untuk sahabatnya dua kali seminggu Lalu yang kelima adalah Artverb of Purpose Artverb of Purpose ini merupakan kelompok Artverb yang menjelaskan tujuan atau sebab akibat dari sesuatu Artverb of Purpose ini juga terbagi menjadi dua jenis Yaitu Propositional dan Intuitive Artverb Contoh kalimatnya She feel she must be perfect in order to success Dia merasa dia harus sempurna supaya sukses She she and she reformed her can rock for today Dia sakit dan karena itu dia tidak bisa bekerja untuk hari ini He bought this bigly for his sister Dia telah membeli sepeda Dia telah membeli sepeda ini untuk adik perempuannya Nah, itulah lima kata kerja yang menerangkan Waktu, tempat, frekuensi, purpose, dan manner Dan berikut ini akan disampaikan oleh teman saya Penjelasan tentang teks-teks yang didalamnya terdapat lima artverb tersebut Education Text In this text, I will underline each adverb form in the text And give an explanation Dalam teks ini, saya akan menggarisbawahi setiap bentuk adverb Atau kata keterangan yang ada dalam teks tersebut Dan memberikan penjelasannya Example of adverb in the text Adverb of pledge Adverb of pledge adalah kalimat yang menjelaskan tentang keterangan tempat In the first paragraph, there is the sentence Indonesia is the developing country Yang mana artinya adalah Indonesia merupakan negara berkembang Jadi dalam kalimat tersebut Yang merupakan contoh adverb of pledge Atau kalimat yang menjelaskan tentang tempat adalah kata Indonesia Mengapa kata Indonesia? Karena Indonesia merupakan suatu tempat Atau dibilang dengan suatu negara Jadi, pada kalimat tersebut Indonesia lah yang menjelaskan tentang keterangan tempat Adverb of purpose Adverb of purpose adalah kalimat yang menjelaskan tentang tujuan Alasan Dan sebab akibat terjadinya sesuatu In the first paragraph, there is the sentence The education which is the main factor to bold the great education Yang artinya adalah Pendidikan yang menjadi faktor utama untuk membangun pendidikan yang hebat Jadi dalam kalimat tersebut Terdapat kata to bold Yang artinya membangun Nah, kata to bold tersebut merupakan contoh adverb of purpose Yang mana artinya disini menjelaskan tentang tujuan Jadi pendidikan tersebut Yang menjadi faktor utama untuk membangun generasi yang hebat Maka dalam kalimat tersebut Adalah salah satu contoh adverb of purpose Yang mana di dalam kalimat tersebut Ada menjelaskan tentang keterangan tujuan Next, adverb of time Adverb of time adalah kalimat yang menjelaskan tentang keterangan waktu In the second paragraph, there is the sentence Education is the main instrument in the formation of future generations Yang artinya adalah Pendidikan merupakan instrumen utama Untuk pembentukan generasi masa depan Jadi, dalam kalimat tersebut ada kata future Yang artinya masa depan Future ini termasuk contoh adverb of time Yang menjelaskan tentang waktu Jadi, masa depan itu merupakan salah satu kata atau kalimat yang menjelaskan tentang waktu Adverb terbagi menjadi lima Yang pertama, adverb of pledge Dua, adverb of purpose Tiga, adverb of time Empat, adverb of minor Dan yang kelima Dan yang kelima, adverb of frequency Nah, dalam text education tadi Hanya terdapat contoh adverb of pledge Adverb of purpose And adverb of time Jadi, contoh adverb of minor And adverb of frequency Tidak ada Oke guys, sekian sampai disini materi kami Thank you so much And hope is useful Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton